Intro Kabupaten Bangka Tengah saat ini dikenal sebagai sentral air tawar yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi permasalahan perikanan. Para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bangka Tengah terbantu dengan adanya FISCARE salah satu program yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah. Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah punya program FISCARE yang berfungsi untuk menangani beragam masalah perikanan yang dihadapi oleh pembudidaya ikan air tawar di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Masalah yang dihadapi para pembudidaya ikan air tawar diantaranya adalah ancaman penyakit ikan, kualitas air yang ada di lingkungan sekitar tambak, dan masalah pakan ikan yang menjadi faktor penting dalam kualitas budidaya. Dalam layanan FISCARE, pembudidaya dapat kapan saja melaporkan kendala yang dihadapi saat budidaya ikan yang ada di tambaknya. Para petugas FISCARE dapat segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan mencari penyebab penyakit pada ikan serta memberikan penanganan pertama. Tidak hanya itu sampel ikat dan sampel air tambak juga dibawa ke pusikadu milik Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah untuk diteliti lebih lanjut. Dengan cara itu, petugas dapat menentukan rekomendasi hasil penanganan yang dikeluarkan secara online kepada pengbudidaya. Kami merasa sangat terbantu sekali dengan adanya program ini dari Dinas Perikanan Bangka Tengah sehingga kami bisa mencegah terjadinya penyakit pada ikan-ikan kami sehingga bisa menyebabkan tingkat produksi kami lebih meningkat. FISCARE berpusat di Pusikandu yang berada di samping kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah diharapkan layanan ini dapat dimanfaatkan oleh para pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sehingga berbagai kendala budidaya ikan dapat mudah teratasi. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung Rahmat, Kurniawan, AINews melaporkan.